Penyanyi dan YouTuber Anji memenuhi panggilan di Krimsus, Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Anji diperiksa sebagai pihak terlapor karena dituduh menyebarkan berita bohong di akun YouTube tentang obat COVID-19. Penyanyi Erdian Aji Prihartanto atau Anji tiba di Polda Metro Jaya pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan didampingi kuasa hukumnya. Inilah pemeriksaan perdana Anji setelah dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'anas Alaidit, pada 3 Agustus lalu. Anji menyatakan siap memberi klarifikasi kepada penyedik di Krimsus, Polda Metro Jaya. Ia pun berjanji akan memberi keterangan kepada awak media setelah diperiksa. Anji berstatus saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong ini. Selain itu, pihak pelapor melaporkan Hadi Pranoto, narasumber yang diwawancarai Anji sebagai pihak yang mengklaim telah menemukan obat COVID-19. Anji dan Hadi Pranoto disangka melanggar Pasal 28 Ayat 1, Cungto Pasal 15A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tindak pidana bidang ITE dan atau menyebarkan berita bohong. Nanti, habis ini kita kasih... Nanti, 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 nanti. Iya, habis pemeriksaan nanti kita... Terjalan dulu. Kesiapannya, ya... Siap. Bang, mobil, bang. Nanti, mobil, mobil. Tolong, 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 tolong. Tolong, bang. Iya. Kuriya. Nanti, habis ini kita kasih... Nanti, nanti, nanti. Iya, habis pemeriksaan nanti kita berikan. Kita kasih keterangan nanti. So, so. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Arief. Ini dikatakan tiba pukul 10 pagi tadi. Apakah pemeriksaan Anji sudah selesai dilakukan? Ya, selamat siang, Rizky. Memang betul sekali tadi pagi sekitar pukul 10.15, nyanyi Anji memenuhi panggilan penyidik di Treskripsus Polda Metro Jaya. Dan tadi pukul 12.10, Anji sempat keluar. Namun, ia keluar bersama kosa hukumnya karena memang sedang break atau istirahat. Dan tadi, usai keluar dari gedung di Treskripsus, Anji lagi-lagi mengaku belum bisa memberikan keterangan secara lengkap. Ia hanya mengatakan bahwa pada saat dia masuk tadi hingga keluar untuk break, itu dia baru selesai memberikan keterangan mengenai biodata atau riwayat hidup miliknya. Dan ini memang adalah pemeriksaan perdana Anji. Padahal pada tanggal 6 Agustus lalu, itu dari pihak di Treskripsus Polda Metro Jaya, menurut keterangan Kambit Humas Polda Metro Jaya, Kombesius Riyunus, status sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah pihak penyidik melakukan gelar perkara. Meskipun sudah naik ke status penyidikan, namun dari pihak penyidik belum menetapkan status tersangka kepada siapapun. Karena memang dalam kasus ini yang bertindak sebagai pihak terlapor adalah Anji dan juga Hadi Pranoto. Dan menurut keterangan Kambit Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, dalam kasus ini pihak penyidik sudah memeriksa tiga saksi ahli, yaitu yang pertama adalah ahli bahasa, lalu yang kedua adalah ahli IT, dan yang ketiga adalah ahli dari IDI Ikatan Dokter Indonesia. Karena memang beberapa waktu lalu, pada saat Anji mengunggah videonya di akun Youtube miliknya Dunia Manji, itu banyak pihak yang meragukan profesionalisme ataupun background dari Hadi Pranoto. Bahkan banyak yang bilang Hadi Pranoto ini disebut-sebut bukan, tidak memiliki kapasitas sebagai seorang dokter ataupun sebagai seorang ilmuwan. Oleh itulah dari pihak Polda Metro Jaya turut memanggil saksi ahli dari IDI. Dan rencananya memang setelah memanggil Anji pada hari ini, dalam pekan ini memang diagendakan juga akan memanggil Hadi Pranoto. Karena sebelumnya juga dari KB Tumas Polda Metro Jaya, Yusri Indus mengatakan Anji memang diprioritaskan untuk dipanggil terlebih dahulu, karena video tersebut diunggah dan disebar melalui akun Youtube miliknya Dunia Manji. Dan Hadi Pranoto nanti akan diperiksa usai pemeriksaan Anji. Dan memang baik Anji maupun Hadi Pranoto ini disangkakan dengan pasal 28, Jungto 15A, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara. Dan belajar dari kasus ini, beberapa waktu lalu KB Tumas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus mengatakan agar masyarakat berhati-hati ataupun tidak bermain-main dengan isu COVID-19. Karena dari keterangan Yusri Yunus, sepanjang masa pandemi ini, sejak bulan Maret lalu hingga gini, itu dari Polda Metro Jaya sudah menerima 3.500 laporan soal hoaks COVID-19. Dimana dari 3.500 laporan tersebut, yang bisa ditangani itu hanya 119 laporan saja. Dimana 119 laporan ini terdiri dari 90 laporan penipuan. Ini penipuan maksudnya adalah mengenai masker palsu, alat pelindung diri palsu, dan sebagainya. Dan sisanya itu 29 adalah mengenai terkait hoaks, dan salah satunya adalah kasus Anji ini. Dan kini kita masih menunggu, karena memang tadi direncanakan usai makan siang itu sekitar pukul 13.30, pemeriksaan terhadap Anji akan dilanjutkan. Dan kita masih menunggu nanti apakah Anji akan selesai tepat waktu, atau justru nanti setelah selesai pemeriksaan ini, statusnya justru ditingkatkan, naik dari saksi sebagai tersangka. Rizky. Ya baik, Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporan Anda, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih atas laporan Anda.